Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun berada bagaimana kabarnya, bertemu lagi dengan saya di channel youtube John Iksan Oke kali ini kita akan membahas sebuah senter kepala yang sudah memiliki sensor gerak dari merek Kawachi teman-teman Sebelum lanjut ke pembahasan, kawan-kawan yang baru mampir ke channel ini, baru buka video ini, silakan klik tombol subscribe Dan tinggalkan komentar di bawah, jangan lupa klik tombol like nya juga teman-teman Terima kasih yang sudah subscribe Lanjut kita bahas ke senternya lagi Jadi teman-teman ini senter keluaran dari Kawachi bertipe LG401T LG401T 40W menggunakan LED Cree berdaya baterai 5000mAh Waterproof Waterproof nya ini bukan untuk menyelam kawan-kawan ya Kalau untuk menyelam kan kemarin kita sudah bahas senter ini Ini untuk menyelam, kalau ini waterproof nya hanya sebagai tahan untuk hujan-hujanan Tahan untuk cuarta ekstrim itu tahan, tapi tidak untuk menyelam Ini kebetulan yang saya pakai adalah varian yang warna kuning nyalanya Kemudian disini tertera lama pencahayaan sampai 21 jam, ini cukup lama kawan-kawan ya, karena 21 jam itu hampir sehari semalam Hampir sehari semalam, tapi kalau kita penggunaannya tidak non-stop saya yakin akan lebih lagi Lebih dari itu Langsung saja kita buka kawan-kawan Kita dapat tali, strapnya bertulisan Kawachi Dan ini strap yang kualitas bagus ya, yang tebal dan tidak gampang rusak strapnya Ini tebal ya kawan-kawan ya Kemudian ada adapter charger, outputnya 8V 500mA atau setengah amper Jadi outputnya itu 4W kawan-kawan ya, 4W 8V setengah amper Lubang charger-nya seperti ini kawan-kawan Gila ya Tuh lubang charger-nya seperti itu Kemudian ini dia senternya, tidak ada lagi Tidak ada kartu garansi atau buku petunjuk manualnya tidak ada ya Kemudian ini dia senternya kawan-kawan Ini senternya Warna senternya biru Kemudian ini ada mana sensor beratnya ya Nah ini Ini yang beda dari senter-senter kepala yang lain yang biasanya saya bahas itu tidak ada sensor beratnya Dan ini ada sensor beratnya kawan-kawan Jadi kita bisa mematikan atau menghidupkan senter ini tanpa menyentuh tombolnya kawan-kawan Kemudian Ini ada tombol on-off Sama ya, ini satunya untuk sensor, satunya untuk on-off Sensornya itu untuk on-off juga Cuman ini kalau kita sebelum menggunakan sensornya Kita harus memencet salah satu tombol dari kedua ini Saya belum tahu yang mana, belum saya tes Ini ada lubang tripod kawan-kawan Kemudian ini ada lubang untuk pengecasan Seperti ini Lubangnya Belum tipe C atau belum micro USB Lanjut ke Sebelah sini Sebelah sini ada kabel penghubung antara kepala senter dengan Badannya Antara mangkok reflektornya dengan badannya Seperti ini kawan-kawan ya Dan ini sudah rapat Makanya dia bilang waterproof atau tahan untuk hujan-hujanan Tuh kawan-kawan ya Sudah rapat ini Kecil kemungkinan untuk Kemasukan air karena Kabel hitamnya itu sampai masuk ke dalam Jadi rapat kawan-kawan Tapi ini tidak untuk Menyelam Saran dari saya kalau Kawan-kawan mencari senter untuk menyelam Itu Jangan cari yang Antara reflektor dengan badannya ini terpisah Karena ini Di sini Kemungkinan Kemasukan air Kalau untuk menyelam Jadi cari yang seperti ini kemarin Jadi badan dan Kepala atau mangkok reflektornya ini Dia jadi satu Jadi Untuk menunduk atau untuk mengarahkan Reflektornya itu Dia Sebelah sini Sebelah sini dia ya Jadi bukan sebelah sini Oke Lanjut ke Bagian depan Ini ada Mika tebal Seperti bisa ya Dari kawacin-kawacin Sudah pernah saya review Ini depannya masih Mika tebal Tidak seperti Donnie Kalau Donnie itu sudah kaca Kalau ini masih Mika tebal kawan-kawan Rawan tergores Rawan tergores Jadi kawan-kawan Kalau menggunakan senter Senternya yang seperti ini ya Yang depannya itu Belum kaca Pakai Anti gores kawan-kawan Anti goresnya seperti apa Sudah pernah saya bahas Di video yang sudah lewat Silahkan cek di pojok kanan atas Lanjut kawan-kawan Kita tes saja langsung mungkin ya Kita tes saja langsung Tidak ada tulisan yang lain lagi Seperti ini Kita tes Cahayanya seperti apa Oke ini satu mode Oh ini mode sensor Jadi yang ini sensor kawan-kawan Yang ini sensor Tuh sensor ya Ketika dinyalakan Tombolnya akan menyala Warna biru kawan-kawan Dan ketika Ketika Lobet Atau di bawah 30% Tombolnya akan menyala Warna merah Seperti keterangannya Di sebelah sini nih Kita pencet yang tengah Ini kan tombolnya ada dua Kita pencet yang Sebelah dalam Nah ini Satu mode Dua Tiga Bergedip Sudah selesai ya Jadi ada tiga mode Terang, redup, gedip Kemudian yang Tombolnya sebelah sini Ini untuk sensornya Kawan-kawan Ketika kita nyalakan Dia di mode terang Baru kita bisa menggunakan Sensornya Seperti ini Tuh ya Tuh ya Tuh ya Oke Jadi fitur ini Akan memudahkan kita Ketika kita Sedang bekerja Tangannya kotor Kalau saya sendiri Biasa kerja ditambah ya Kalau malam-malam Kadang kita Masuk ke tambah Tangannya basah Atau tangannya kotor Kena lumpur Itu kita bisa memanfaatkan Senter ini Kawan-kawan Karena apa Karena dengan Hanya menekan Satu tombol ini Kita bisa menggunakan Sensor geraknya Tanpa harus menyentuh Tombol lagi Untuk menghidupkan Atau mematikan center Seperti itu Kawan-kawan ya Oke Ini sangat bermanfaat Untuk kawan-kawan Yang biasa kerja Dengan tangan Kotor Atau di tempat kotor Atau Tempat basah Jadi tidak perlu Menekan tombol Yang On-offnya ini Jadi sekali tekan Kita bisa menggunakan Sensor geraknya Seperti itu Kawan-kawan ya Untuk tes Cahaya malamnya Seperti apa Di kegelapan Seperti apa Kita tes di akhir video Untuk link pembelian Kawan-kawan silahkan Klik di kolom deskripsi Atau komentar di bawah Saya sudah sertakan Link pembeliannya Harganya ini Saya sertakan juga Saya cantumkan Di kolom deskripsi Terima kasih Kawan-kawan telah menonton Jangan lupa Like dan subscribe Tinggalkan komentar di bawah Sensor apa yang akan kita bahas Di video selanjutnya Salam Satu cahaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati